Pendekar Sakti Suling Puala bagian 58 Tohuntai Hoat, ilmu sesat pembertut Sukma Hahaha, ketua kui bintang terus tertawa gelak, kemudian berkata, kini mereka telah berada di tangan kita, termasuk Toan Beng Kiat dan Lem Kiong Soatlan namun kita belum berhasil menangkap Tio Bun Yang, ujar Toa Set Kui memberitahukan Apakah ketua punya suatu ide? Hahaha, aku yakin kini Tio Bun yang pasti cemas sekali Yang paling dicemaskannya adalah Syang Koan Goat Niu Sahut ketua kui bintang dan menambahkan Gadis itu harus tempatkan di ruang lain, jangan dicampur dengan yang lain ketua Toa Set Kui memberitahukan Tadi kami telah memindahkan gadis itu ke ruang lain, bagus, bagus Hahaha, ketua kui bintang tertawa terbahak-bahak Oh ya, kalian semua harus baik-baik memperlakukannya, sama sekali tidak boleh menyakitinya ya Sahut mereka serentak sambil mengangguk, kemudian Toa Set Kui bertanya Apa rencana ketua sekarang? Rencanaku sekarang, kalian harus mencekoki mereka dengan obat penghilang kesadaran Sahut ketua kui bintang Mereka dalam keadaan tak bergerak karena telah kutotok jalan darah mereka, jadi tidak sulit mencekoki mereka ketua Tanya Toa Hu Hoat Kapan kami mencekoki mereka dengan obat itu nanti sore? Sahut ketua kui bintang Itu tugas kalian, tapi jangan mencekoki Syang Koan Goat Niu dengan obat itu Gadis itu adalah urusanku Ya, mereka mengangguk Hahaha, ketua kui bintang tertawa gelap Setelah mereka dicekoki dengan obat itu, barulah aku menggunakan Toh Hun Tai Hoat Ilmu sesal pembetut Sukma, untuk mengendalikan pikiran mereka Hahaha, setelah mereka di bawah pengaruhku, aku akan perintahkan mereka membunuh kaum persilatan golongan putih Hahaha, sore harinya, Go Set Kui dan kedua Hu Hoat itu ke ruang dalam tempat limpeng Heng Go Wihon Tiong dan lainnya ditahan Hihihi Toa Set Kui tertawa terkekeh-kekeh Mereka masing-masing membawa semang ke obat Kalian semua harus minum obat Hihihi kalian, kalian, suara limpeng Heng lemah sekali Kami cukup baik loh sahut Toa Set Kui sebab masih mau memberi kalian obat, limpeng Heng, Go Wihon Tiong dan lainnya tidak menyaut Toa Hu Hoat mendekati Lem Kiong Soat Lan, namun gadis itu langsung membuang muka Nona, nama Kuyo Kiam Heng, Toa Hu Hoat itu memberitahukan dengan ilmu penyampai suara Maka Ngo Set Kui dan lainnya tidak mengetahuinya sama sekali Engkau tidak usah menyahut, cukup mendengar saja Lem Kiong Soat Lan mendengarkan kepala memandangnya Namun cuma melihat kedok asetan warna kuning Bagaimana wajah Toa Hu Hoat dibalik kedok asetan itu, Lem Kiong Soat Lan tidak mengetahuinya Nona jangan takut, aku dan Ye Hu Hoat bukan orang jahat lanjut Yo Kiam Heng memberitahukan Yang ada di dalam mangkuk itu obat penghilang kesadaran Siapa yang minum obat itu, pasti akan kehilangan kesadarannya Setelah itu, ketua bermaksud menggunakan semacam ilmu sesat untuk mengendalikan pikiran kalian Lem Kiong Soat Lan tidak menyahut, namun mendengarkan dengan penuh perhatian dengan kening berkerut-kerut Mangkuk yang di tanganku ini telah kutukar dengan obat biasa Maka engkau tidak akan kehilangan kesadaran Yo Kiam Heng melanjutkan, tapi engkau harus pura-pura seperti kehilangan kesadaran Meskipun engkau tetap akan terpengaruh oleh ilmu sesat ketua Tetapi dalam waktu 10 hari, engkau akan normal kembali Lem Kiong Soat Lan manggut-manggut dan Yo Kiam Heng melanjutkan lagi Apabila pikiranmu sudah tidak terpengaruh, engkau harus tetap bersikap seperti masih di bawah pengaruh ilmu sesat itu Aku akan berusaha mengusulkan agar ketua mengirim kalian pergi menyerbu Pulau Hang Hwang Che Nah, aku yakin Pek Isin Hiap mampu menolong kalian Engkau, sebetulnya Lem Kiong Soat Lan ingin menanyakan sesuatu, namun mendadak dibatalkannya Dasar gadis tak tahu diri bentak Yo Kiam Heng Aku bersikap baik terhadapmu, tapi engkau malah tidak mau minum obat Hektometerto Ahu Hoat Seruto Aset Kwi Sambi tertawa Cekoki saja hahaha Yo Kiam Heng tertawa gelap Ditotoknya jalan darah Lem Kiong Soat Lan Kemudian dicekokannya obat itu ke dalam mulut Seusai mencekokinya, Yo Kiam Heng membebaskan totokannya Seraya berkata dengan ilmu menyampaikan suara Teman-temanmu sudah mulai kehilangan kesadaran Maka engkau pun harus pura-pura seperti mereka Oh ya, Nonas Yang Koan Goat Nio Berada di ruang lain, dia dalam keadaan baik-baik saja Lem Kiong Soat Lan manggut-manggut perlahan Kemudian melirik yang lain Dilihatnya mereka tampak termenung semua Maka ia segera bersikap seperti mereka Hahaha Yo Kiam Heng tertawa gelap Engkau So Kwi, tugas kita sudah selesai Mari kita lapor kepada ketua baik Engkau Set Kwi mengangguk Mereka meninggalkan ruang itu Sementara Lem Kiong Soat Lan tidak habis berpikir Siapa Yo Kiam Heng dan kenapa berniat menolong mereka Lem Kiong Soat Lan betul-betul tidak habis pikir Kemudian ia memandang Lim Peng Heng, Go Hoon Tiong dan lainnya Yang semua tampak linglung Bukan main obat itu Pikirnya dalam hati Engkau Set Kwi dan kedua Ho Hoat telah sampai di ruang tengah Toa Ho Hoat Yo Kiam Heng langsung melapor Ketua, kami telah mencekoki mereka dengan obat penghilang kesadaran itu Bagus, bagus Hahaha Ketua Kwi Bin Pang tertawa gembira Kalau begitu, kini kesadaran mereka pasti sudah hilang Kapan Ketua akan menggunakan Toh Hun Tai Hoat untuk mempengaruhi mereka Tanya Toa Set Kwi Sebentar, sahut Ketua Kwi Bin Pang Yang kemudian menghala nafas panjang sambil menggeleng-gelengkan kepala Itu membuat Engkau Set Kwi dan kedua Ho Hoat saling memandang Mereka tidak mengerti Kenapa mendadak Ketua mereka menghela nafas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala Ketua, tanya Toa Set Kwi kemudian Kenapa Ketua, aku, Ketua Kwi Bin Pang menggeleng-gelengkan kepala lagi Lalu melanjutkan ucapannya Tadi aku ke ruang itu menemui Siang Koan Goat Nio Namun dia langsung mencaci maki diriku Padahal aku, Ketua menyukainya tanya Yoki Yam Heng mendadak Ya, Ketua Kwi Bin Pang mengangguk Kelihatannya dia sangat benci kepadaku Ketua, ujar Toa Set Kwi sambil tertawa Kalau Ketua ingin mendapatkan dirinya Pergunakan saja Toh Hun Tai Hoat Bukankah ya akan menurut kepada Ketua Tapi itu percuma Sahut Ketua Kwi Bin Pang sambil menghela nafas panjang Karena aku cuma akan memperoleh sebuah patung Itu tak berarti sama sekali Betul, Ketua, ujar Yoki Yam Heng Itu memang tiada artinya Lebih baik Ketua bersabar Lambat laun gadis itu pasti akan tertarik kepada Ketua Toa Hu Huat Ketua Kwi Bin Pang menatapnya Bersediakah engkau membantuku dalam hal tersebut Tentu bersedia, Ketua, sahut Yoki Yam Heng cepat Terima kasih ucap Ketua Kwi Bin Pang gilang Nah sekarang pergilah, bujuk gadis itu Aku akan pergi ke ruang lain bersama Angko Sat Kwi dan Cie Ho Hoat Ya, Ketua, Yoki Yam Heng mengangguk Lalu segera menuju ke ruangan tempat Siang Koan Goat Nio dikurung Siang Koan Goat Nio duduk bersandar di dinding ruangan itu Begitu melihat Yoki Yam Heng memasuki ruangan tersebut Ia langsung mencacinya Kalian semua binatang Kenapa mengurung kami di sini? Ayo Mari kita bertarung nonasi yang koan Tenanglah Aku bernama Yoki Yam Heng Toa Hu Hoat dalam perkumpulan Kwi Bin Pang Aku tahu Tio Bun yang adalah kekasihmu Ujar Yoki Yam Heng menggunakan ilmu menyampaikan suara Agar orang lain tidak dapat mendengar Ketua Kepang dan lainnya telah dicekoki obat penghilang kesadaran Kini Ketua Pergi mempengaruhi mereka dengan ilmu Tohun Tai Hoat Siang Koan Goat Nio tidak menyahut Namun mendengarkan dengan penuh perhatian Yoki Yam Heng menatapnya Kemudian melanjutkan Aku tidak mencekoki nonalem kiong dengan obat itu Yoki Yam Heng memberitahukan tentang itu dan menambahkan Bahkan aku akan mengusulkan agar Ketua Perintahkan mereka menyerbu ke Pulau Hang Hoang Tu Karena hal itu merupakan jalan satu-satunya menolong mereka Kenapa engkau ingin menolong mereka Tanya Siang Koan Goat Nio juga menggunakan ilmu menyampaikan suara Sebab aku tidak setuju terhadap perbuatan Ketua Sahut Yoki Yam Heng Temanku bernama Kuhan Tiat Him juga orang baik Dia adalah Jehu Hoat Yang jahat adalah Ngo Shat Kui Para anggota dan ketua Oh Siang Koan Goat Nio menatapnya dalam-dalam Kalau begitu Kenapa kalian berdua tidak mau berontak secara terang-terangan Kepandayan kami berdua masih di bawah tingkat kepandayan ketua Maka kalau kami berontak secara terang-terangan Sama juga cari mati Ujar Yoki Yam Heng melanjutkan Kami tidak mau mati sia-sia Maka harus bergerak secara diam-diam Oh ya Kenapa aku dikurung di ruang ini tidak bersama mereka Ketua sangat mengistimewakanmu Karena dia tertarik kepadamu Yoki Yam Heng memberitahukan HMM Dengu Siang Koan Goat Nio dingin Nona Siang Koan Pesan Yoki Yam Heng Engkau harus bersabar dan jangan membuat ketua gusar Sebab engkau pasti celaka Bila dia menggunakan tohun tai hoa terhadapmu Engkau pasti menurutinya Oh wajah Siang Koan Goat Nio berubah pucat Aku, aku harus bagaimana Yang penting engkau jangan membuatnya gusar Sahut Yoki Yam Heng Aku disuruh kemari untuk membujukmu Agar ketua lebih mempercayai ku Engkau harus pura-pura bersikap agak baik terhadapnya Seandainya ketua Kepang dan lainnya diperintahkan untuk menyerbu ke Pulau Hang Hwang Tu Aku akan berpesan kepada Nona Lem Kiong Agar pihak Pulau Hang Hwang Tu kemari menolongmu Terima kasih ucap Siang Koan Goat Nio Ingat, Ji Yehu Hoat Kuan Tiat Him adalah temanku Namun engkau harus berhati-hati terhadap Ningo Set Kui Karena mereka sangat jahat sekali Pesan Nyo Kiam Heng Lalu berbicara seperti biasa Tidak menggunakan ilmu menyampaikan suara Engkau harus tahu Ketua sangat baik terhadapmu Maka engkau harus baik pula terhadapnya Siang Koan Goat Nio mengangguk Kemudian bertanya mendadak menggunakan ilmu menyampaikan suara Siapa ketua Kui Bin Pang kami semua tidak mengetahuinya Jawab Yoh Kiam Heng menggunakan ilmu menyampaikan suara Yang jelas dia masih muda seperti aku dan Kuan Tiat Him Oh Siang Koan Goat Nio terbelalak Nona Siang Koan Aku tahu kekasihmu adalah Tio Bun Yang Ujar Yoh Kiam Heng serius menggunakan ilmu menyampaikan suara Aku akan berusaha menemuinya untuk memberitahukannya tentang dirimu di sini Terima kasih Saudara Yoh ucap Siang Koan Goat Nio Oh ya Kelihatannya engkau tertarik kepada Soat Lan Bukan ya Yoh Kiam Heng mengangguk Tapi Jangan khawatir Siang Koan Goat Nio tersenyum Kalau aku berhasil meloloskan diri dari sini kelak Aku pasti membantumu Terima kasih Nonas Yang Koan ucap Yoh Kiam Heng kemudian berbicara seperti biasa tanpa menggunakan ilmu menyampaikan suara Ketua begitu baik terhadapmu Maka engkau pun harus baik terhadapnya Di saat bersamaan Mendadak pintu ruang itu terbuka Tampak ketua Kui Bin Pang berjalan masuk Ketua panggil Yoh Kiam Heng MGMM ketua Kui Bin Pang Manggut-manggut dan berkata Urusanku di ruang itu telah beres Bagaimana urusanmu di sini juga sudah beres Ketua Sahut Yoh Kiam Heng sambil tertawa Aku telah berhasil membujuknya Oh ketua Kui Bin Pang kurang percaya Lalu mendekati Siang Koan Goat Nio Nona Siang Koan Bagaimana keadaanmu Baik-baik saja aku Siang Koan Goat Nio menundukan kepala Baik-baik saja Hahaha ketua Kui Bin Pang tertawa gelak Karena biasanya Siang Koan Goat Nio tidak pernah menjawab Melainkan terus mencacinya Namun kali ini gadis tersebut justru menjawab Tentunya hal itu sangat mengembirakan ketua Kui Bin Pang itu Maka ia lalu memandang Yoh Kiam Heng seraya berkata Toa Hu Hoat Engkau boleh ke kamar untuk beristirahat Ya ketua Yoh Kiam Heng mengangguk dan segera meninggalkan ruang itu Hahaha ketua Kui Bin Pang tertawa gelak Kemudian mendadak memegang bahu Siang Koan Goat Nio Kalau ketua berlaku kurang ajar terhadapku Aku pasti akan marah ujar gadis itu sungguh-sungguh Baik, baik ketua Kui Bin Pang cepat-cepat menurunkan tangannya Oh ya, apa yang dikatakan Toa Hu Hoat itu kepadamu dia Dia menyuruhku bersikap baik terhadapmu Sebab Siang Koan Goat Nio memandang ke arah lain Katanya, ketua sangat menaruh perhatian kepadaku Betul, betul Hahaha ketua Kui Bin Pang tertawa Aku memang sangat menaruh perhatian kepadamu Kalau engkau menjadi istriku kelak, pasti hidup senang dan bahagia Ucapan tersebut nyaris membuat Siang Koan Goat Nio muntah seketika Bahkan juga nyaris mencaci makinya Namun ia tetap bersabar, karena teringat akan pesan Yoh Kiam Heng Nona Siang Koan, percuma engkau mencintai Tio Bun Yang Sebab banyak gadis menyukainya, dia pasti akan menyeleweng di belakangmu Ujar ketua Kui Bin Pang Kakak Bun Yang tidak bersifat begitu, aku Mempercayainya, sahut Siang Koan Goat Nio l Oh, hahaha ketua Kui Bin Pang tertawa Kini engkau mempercayainya, tapi kelak engkau pasti membencinya Aku tidak akan membencinya, kalau engkau melihat dia berbuat yang bukan-bukan dengan gadis lain Apakah engkau tetap tidak membencinya aku, hahaha ketua Kui Bin Pang tertawa lagi Setelah terbukti, engkau pasti mempercayainya aku Siang Koan Goat Nio menundukan kepala Nona Siang Koan, ketua Kui Bin Pang mulai merayunya Namun tidak menggunakan ilmu Tuhun Tai Hoat Seandainya ia menggunakan ilmu sesat itu Siang Koan Goat Nio pasti celaka Di dalam kamar Yoh Kiam Heng juga sedang berlangsung pembicaraan serius Yang duduk di hadapannya adalah Jiehu Hoat Kuan Tiat Him Tiat Him tanya Yoh Kiam Heng menggunakan ilmu penyampai suara Agar tidak terdengar oleh orang lain Apakah ketua telah menggunakan ilmu sesat itu mempengaruhi mereka ya Sahut Kuan Tiat Him yang juga menggunakan ilmu tersebut Ketua telah berhasil mengendalikan pikiran mereka A-a-a-ah Yoh Kiam Heng menghela nafas panjang Oh ya, aku tidak mencekoki Nona Lem Kiong dengan obat penghilang kesadaran Itu telah kuduga Kuan Tiat Him manggut-manggut Tapi, apakah dia bisa berpura-pura setelah sadar nanti aku yakin dia bisa Sahut Yoh Kiam Heng Sebab dia bukan gadis bodoh Kiam Heng, kelihatannya engkau sangat tertan kepada gadis itu Ya, kan Kuan Tiat Him menatapnya Ya, Yoh Kiam Heng mengangguk Aku memang sangat tertarik kepadanya Maka aku menempun bahaya demi dia pula Cinta memang bisa membuat orang menjadi nekat Kuan Tiat Him menggeleng-gelengkan kepala Biar bagaimanapun, kita berdua harus berhati-hati Oh ya, aku pun sudah bercakap-cakap dengan Nona Siang Kuan Ujar Yoh Kiam Heng 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 Tiat Him menghela nafas panjang Mudah-mudahan dia bisa menahan diri untuk bersabar Kalau tidak, gadis itu pasti celaka di tangan ketua Itu yang ku khawatirkan Oleh karena itu timbulah suatu ide Ide apa aku ingin mengusulkan agar ketua perintahkan Kan mereka menyerbu ke pulau Hang Hwang Itu secara tidak langsung aku menyelamatkan mereka Maksudmu ketua Kepang dan lainnya ya Yoh Kiam Heng mengangguk Sudah barang tentu ketua juga akan perintahkan puluhan anggota Untuk menyertai mereka ide itu memang bagus Tapi, Kuan Tiat Him menggeleng-gelengkan kepala Belum tentu ketua akan menerima idemu itu Justru itu, engkau harus mendukung ideku Ujar Yoh Kiam Heng Barulah ketua akan menerimanya Aku pasti mendukung idemu Namun, belum tentu ngerosetku Ia akan setuju lo itu tidak ada masalah Yang penting kita harus menemukan alasan-alasan yang tepat Kuan Tiat Him mengangguk Oh iya, hingga kini aku masih tidak habis pikir Sebetulnya siapa ketua itu Dan kenapa begitu mendendam kepada Tio Bun Yang kalau kita melihat wajahnya Belum tentu kita akan mengenalnya Sahut Yoh Kiam Heng Sebab kita bukan orang Tionggoan Ya ah ah Kuan Tiat Him menghela nafas panjang Entah bagaimana nasib nonasi yang Kuan Kita, Yoh Kiam Heng menggeleng-gelengkan kepala Tiada jalan sama sekali untuk melolongnya A-a-a-ah-oh-no-dwe-no-lo-o Sementara itu, Tio Bun Yang terus melanjutkan perjalanan ke kota Kangsi Beberapa hari kemudian Ia telah tiba di tempat tujuan dan langsung ke markas Ngo Tokau Adik Bun Yang, Ngo Tokau Chu Fang Ling Chu Menyambut kedatangannya dengan metle Terbelalak saking tercengang Kakak Ling Chu sahut Tio Bun Yang sambil tersenyum getir Duduklah ucap Ngo Tokau Chu Tio Bun Yang duduk Kemudian menghela nafas panjang dengan kening berkerut-kerut Adik Bun Yang, air muka Ngo Tokau Chu berubah Kenapa engkau? Apa yang telah terjadi kakak Ling Chu? Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Telah terjadi sesuatu Beritahukanlah engkau sudah dengar tentang para ketua tujuh partai besar itu ya Ngo Tokau Chu mengangguk Aku sudah dengar tentang itu Para ketua semuanya telah gila Engkau tahu siapa yang membuat para ketua itu menjadi gelaseng Hoi E-sien Kun Tidak salah, Tio Bun Yang manggut-manggut Namun Seng Hoi E-sien Kun telah mati di tangan Bu Cheng Sian Li dan Kam Hoi Tian Oh engkau Tokau Chu terbelalak Adik Bun Yang, tuturkanlah mengenai kejadian itu Pada waktu itu, aku dan Goat Milo ke kuil Siaom Lim untuk memeriksa Hoi Hong Tai Su Ternyata ketua Siaom Lim Pe itu terkena semacam ilmu pukulan Maka menjadi gila Namun masih dapat disembuhkan dengan rumput tanduk naga Yang tumbuh di daerah Miao Engkau ke daerah Miao mengambil rumput tanduk naga itu ketika kami kembali ke markas pusat Kepang Justru telah terjadi sesuatu di sana Lanjut Tio Bun Yang Seng Hoi E-sien Kun telah mati Lapi kakeku dan kakek Gou telah diculik Oh engkau Tokau Chu tersentak Siapa yang menculik mereka Kui Bin Pang Sahut Tio Bun Yang sambil menghela nafas panjang Atas saran Bu Cheng Sian Li Aku dan Goat Milo pergi ke daerah Miao untuk mengambil rumput tanduk naga Kebetulan aku kenal ketua suku Miao Engkau berhasil mengambil rumput obat itu berhasil Namun Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Ketika pulang kami menginap di sebuah penginapan dengan kamar terpisah Keesokan harinya Goat Miao Kenapa dia tanya Goat Kau Chu tegang Hilang entah kemana Sahut Tio Bun Yang dengan wajah murung Dia hilang Goat Kau Chu mengerutkan kening Mungkinkah dia diculik oleh pihak Kui Bin Pang? Memang mungkin Tio Bun Yang mengangguk sekaligus memperlihatkan sepucuk surat kepada Goat Kau Chu Heran gumam Goat Kau Chu usah-usah membaca surat tersebut Nadanya si penulis surat ini sangat mendendam kepadamu Apakah Engkau punya musuh? Seingatku aku sama sekali tidak punya musuh Kalau begitu, Goat Kau Chu berpikir sejenak lalu melanjutkan Yang menculik Goat Miao bukan pihak Kui Bin Pang Kakak Ling Chu Tio Bun Yang menghela nafas panjang Aku, bingung sekali, tidak tahu harus berbuat apa Adik Bun Yang Goat Kau Chu menatapnya seraya bertanya Engkau belum kembali ke markas pusat Kepang Aku sudah kembali ke sana Justru telah terjadi sesuatu lagi di sana Oh air muka Ng Goat Kau Chu berubah Apa lagi yang terjadi di markas pusat Kepang Kamhetian? Sia Keng Hau, Li Ailing dan Luwisan yang berada di sana pun telah hilang Apa betapa terkejutnya Ng Goat Kau Chu? Siapa yang menculik mereka Kui Bin Pang, sahut Tio Bun Yang Tian Chi Ulo Kei yang memberitahukan kepadaku Itu, Goat Kau Chu menggeleng-gelengkan kepala Lalu bagaimana aku berangkat ke kuil Siauling? Tio Bun Yang memberitahukan dan menambahkan Kemudian aku langsung kemari Sungguh di luar dugaan Goat Kau Chu menggeleng-gelengkan kepala Setelah Seng Hau Yee Kau Musnah Malah muncul Kui Bin Pang Ya'ah Tio Bun Yang menghela nafas panjang Kemudian bertanya, di mana Pet Pai Loko Ai? Kok tidak kelihatan dia pergi mengurusi sesuatu? Mungkin dalam satu dua hari ini dia akan pulang Goat Kau Chu memberitahukan Kakak Ling Chu Tio Bun Yang memandangnya Engkau tahu di mana markas Kui Bin Pang Aku Goat Kau Chu menggelengkan kepala Aku tidak tahu A-a-a-a Tio Bun Yang menghela nafas panjang Kakak Ling Chu Beri aku petunjuk-petunjuk Apang Goat Kau Chu heran Aku harus bagaimana Tio Bun Yang memberitahukan dengan wajah cemas sekali Aku, aku tidak tahu harus berbuat apa Begini Goat Kau Chu menyarankan Engkau harus segera pulang ke Pulau Hang Hwang Chu Memberitahukan tentang kejadian itu Tapi, engkau harus pulang memberitahukannya Ujan Goat Kau Chu sungguh-sungguh Kalau tidak, engkau pasti dipersalahkan Sebab engkau harus tahu Goat Niro adalah putri kesayangan Kim Siao Su Seng dan Kaohun Bi Jin Bagaimana sifat Kaohun Bi Jin itu? Tentunya engkau tahu Itu, Tio Bun Yang berpikir lama sekali Akhirnya mengangguk Baiklah, aku akan pulang ke Pulau Hang Hwang Chu Adik Bun Yang Goat Kau Chu tersenyum Aku pun akan mengutus beberapa orang Untuk menyelidiki markas Kui Bin Pang Kalau pihakku berhasil memperoleh informasi Tentang markas Kui Bin Pang Aku pasti ke markas pusat Kui Pang Memberitahukan kepada Cian Ciu Lo Kei Terima kasih, kakak Ling Chu ucap Tio Do Mi yang lalu berpamit Aku mau mohon diri hati-hati pesan Ngo Tokau Chu Ya, Tio Bun Yang mengangguk Sama jumpa Kakak Ling Chu setelah meninggalkan markas Ngo Tokau Chu Tio Bun Yang melanjutkan perjalanan dengan hati cemas dan kacau Ketika ia berada di dalam sebuah rimba Tiba-tiba melayang turun sosok bayangan di hadapannya Terdengar pula suara tawa cekikikan Tio Bun Yang mengenali suara tawa itu Maka langsung berseru dengan girang sekali Kakak Sia Ocui Kakak Sia Ocui Adik Bun Yang terdengar suara sahutan Tidak salah, yang berdiri di hadapannya memang Buceng Sianli itu Sia Ocui Eh eh eh, kenapa engkau tampak kurusan Kok tidak bersama Goat Nio Kakak Sia Ocui Tio Bun Yang tersenyum getir Mereka semuanya telah hilang Siapa mereka Buceng Sianli tersentak Kenapa bisa hilang Goat Nio hilang di kamar penginapan Tutur Tio Bun Yang Lalu memperlihatkan sepucuk surat kepada wanita itu Eh, kening Buceng Sianli berkerut Aku yakin penculiknya kenal denganmu Bahkan dia sangat mendendam kepadamu Coba engkau ingat, kira-kira siapa musuhmu itu Kakak Sia Ocui Tio Bun Yang menggelengkan kepala Aku tidak pernah punya musuh Buktinya si penculik itu sangat mendendam kepadamu Pertanda engkau punya musuh Namun engkau masih bilang tidak Mungkin engkau lupa, seingatku Selama aku berkecimpung di dalam rimba persilatan Sama sekali tidak pernah membunuh siapapun Lalu dari mana muncul musuh itu? Aku sungguh tidak habis pikir Aku yakin engkau memang tidak pernah membunuh siapapun Namun tentunya engkau pernah memusnahkan kepandayan para penjahat Nah, mungkin si penculik itu salah satu penjahat yang pernah engkau musnahkan kepadayanya Mungkin, Tio Bun Yang manggut-manggut Tapi aku tidak ingat siapa penjahat itu Yaah Buceng Sian Li menghela nafas panjang Adik Bun Yang, biar bagaimanapun engkau harus tabah Yaah, Tio Bun Yang manggut Kakak Sia Ocui, aku justru bingung Apakah si penculik itu punya hubungan dengan Kui Bin Pang Entahlah Buceng Sian Li menggelengkan kepala Aku sudah kesana kemari menyelidiki markas Kui Bin Pang Tapi tiada hasilnya sama sekali Kakak Sia Ocui pernah menangkap anggota Kui Bin Pang Tanya Tio Bun Yang mendadak Pernah Tapi, tiada gunanya sama sekali Kenapa? Karena sebelum ku tanyakan pada mereka Mereka sudah mati duluan Buceng Sian Li mencimeritahukan Ternyata di bawah lidah mereka menyimpan semacam racun Apabila mereka tertangkap Maka mereka akan menggigit hancur racun itu Oh oh Tio Bun Yang manggut-manggut Jadi kakak tidak bisa mengorek keterangan dari mulut mereka ya Buceng Sian Li mengangguk Oh ya, teman-temanmu itu juga ditangkap oleh pihak Kui Bin Pang ya Tio Bun Yang menghela nafas panjang Itu membuatku cemas sekali Adik Bun Yang bu Ceng Sian Li menatapnya Engkau harus tenang Tidak boleh putus asa Ah 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 Tio Bun Yang menghela nafas panjang lagi Oh ya, aku sudah ke markas Ngo Tokau di kota Kang Si Jadi engkau sudah bertemu Fang Ling Chu ya Dia juga tidak tahu di mana markas Kui Bin Pang tidak tahu Namun dia menyarankan agar aku segera pulang ke pulau Hang Huang Untuk memberitahukan tentang kejadian ini NGMM Buceng Sian Li manggut-manggut Itu memang baik juga Sebab Goat Nio adalah putri kesayangan Kau Hun Bijin Kalau engkau tidak pulang memberitahukan kepadanya Dia pasti marah besar Ya, Tio Bun Yang mengangguk Adik Bun Yang, aku pasti membantumu mencari Goat Nio ujar Bu Ceng Sian Li berjanji Jadi engkau tenang saja Terima kasih, kakak Oh ya Bu Ceng Sian Li menatapnya Lebih baik engkau mampir di markas pusat Kepang Siapa tahu pihak Kepang sudah mendengar informasi tentang markas Kui Bin Pang Baik, aku akan mampir di markas pusat Kepang Adik Bun Yang Bu Ceng Sian Li tersenyum Sampai jumpa Semoga engkau cepat berkumpul kembali dengan Goat Nio Hai 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 kakak Sia Ocui panggil Tio Bun Yang Namun Bu Ceng Sian Li sudah melesat pergi Adik Bun Yang, aku pasti membantumu mencari Goat Nio serunya sayup-sayup Tio Bun Yang menghela nafas panjang Ia berdiri termangu-mangu di tempat berselang sesaat barulah melesat pergi Arah tujuannya adalah markas pusat Kepang Dua hari kemudian, Tio Bun Yang sudah tiba di markas pusat Kepang Tian Ciu Loke menyambutnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Loke tanya Tio Bun Yang Apakah sudah ada informasi mengenai markas Kui Bin Pang tidak ada Selama kepergianku, apakah pernah terjadi sesuatu di sini Tidak pernah Tian lalu memberitahukan pengemis handal untuk Pang Tapi tiada hasilnya Tio Loke menggelengkan kepala aku Suilah mengutus beberapa menyelidiki tentang markas Kui Bin sama sekali Bu Ceng Sian Li juga tidak berhasil menyelidiki tentang markas Kui Bin Pang Namun dia berjanji membantuku mencari Goat Nio Oh oh Tian Ciu Loke manggut-manggut Syukurlah dia bersedia membantumu Sebab kepandainya tinggi sekali Aku justru bingung sekali Tio Bun Yang menghela nafas panjang Mungkinkah Goat Nio diculik pihak Kui Bin Pang belum bisa dipastikan Maka kita hanya menyelidikinya Sahut Tian Ciu Loke dan menambahkan Yang penting kita hanya menyelidiki markas Kui Bin Pang Sebab Pang Ciu dan lainnya pasti dikurung di sana Ah 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 Tio Bun Yang menghela nafas panjang Oh ya Tian Ciu Loke memandangnya seraya bertanya Apa rencanamu sekarang aku harus pulang ke pulau Hang Hwang Ciu Memang benar engkau pulang ke sana Sebab engkau harus memberitahukan tentang semua kejadian ini Tapi alangkah baiknya engkau tinggal di sini beberapa hari Siapa tahu ada informasi mengenai markas Kui Bin Pang M.G. Tio Bun Yang mengangguk Oh ya engkau sudah mengobati Hui Kong Tai Su Tanya Cian Ciu Loke Sudah Tio Bun Yang mengangguk sekaligus memberitahukan tentang itu Kemudian menggeleng-gelengkan kepala Kedua orang tua Goat Nio sangat mempercayai ku Tapi, kini Goat Nio maralah diculik Aku, itu kejadian di luar dugaan Mereka pasti tidak akan mempersalahkanmu Tapi, Tio Bun Yang menghela nafas panjang Kalau terjadi sesuatu atas diri Goat Nio Entah bagaimana aku jadinya jangan cemas si Burcian Ciu Loke Tidak akan terjadi suatu apapun atas diri Goat Nio Percayalah Lokei, Tio Bun Yang menggeleng-gelengkan kepala Tinggalah engkau di sini beberapa hari Siapa tahu akan memperoleh informasi mengenai markas Kui Bin Pang Baiklah, Tio Bun Yang mengangguk Aku akan tinggal di sini beberapa hari Setelah itu baru berangkat ke pulau Hang Hwang Tu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!